What's up everyone, Nogisna here and welcome back Saya main PUBG ya, bareng sama teman-teman juga, bareng sama teman-teman kantor Dan after 5 years, after 5 years in the making gitu kan After 5 years in the making Dan hari ini aku akan memberi tau ke kalian semua gimana caranya Apa namanya, jadi aku nemuin sih sebenernya, literally Nemuin salah satu tools atau website juga untuk teman-teman semuanya Yang malas untuk membuat sebuah, membuat coding gitu Mengoding sebuah UI gitu kan Nah, jadi disini adalah namanya openui.fly.dev Nah, jadi openui.fly.dev ini adalah salah satu tools yang bisa kalian gunakan juga Untuk kalian yang pengen belajar tentang bagaimana caranya kalian membuat sebuah UI Membuat sebuah UI atau UX gitu kan Nah, jadi kalau misalnya kalian punya klien misalnya Kalau misalnya kalian punya klien, terus kliennya itu tuh pengen cepat gitu kan Misalnya pengen cepat atau mungkin kalian punya wireframing Kalau kalian punya project wireframing gitu kan Mungkin bisa kalian pakai juga ini gitu kan Untuk wireframing apa segala macam Kalau misalnya kalian punya project gitu Nah, disini kalian bisa pakai toolsnya Nah, untuk toolsnya itu sebenarnya simple aja sih Jadi kayak chat GPT literally Literally kayak chat GPT Jadi dia sistemnya itu dia kayak Sistem kerjanya itu dia kayak Kalian membuat sebuah promptingan Promptingannya itu Promptingan Nanti promptingannya itu Misalnya kalau kalian mau bikin sebuah Navbar atau hero Atau section hero Session hero atau about me Atau card Kalau misalnya dari blog gitu misalnya Itu kalian bisa pakai disini gitu Nah, misalnya aku bikin sebuah create a navbar With address bar and Address bar and address bar and address bar and cta gitu misalnya Nah, jadi aku akan bikin sebuah navbar Navbar tuh kayak yang di atas-atas nih Di atas tuh misalnya kan ada tuh kayak daftar Nah, isi seperti ini Terus ada si saingin sama get started gitu misalnya Nah, disini udah kelihatan langsung sekalian Nah, disini langsung kelihatan ada brand namenya Disini ada search of type URL Address bar itu sebenarnya bukan seperti ini sih Address bar itu kayak Sebenarnya address bar itu maksudnya Oh, maksudnya AI itu seperti ini gitu Tapi bukan seperti ini Dan kalau misalnya kita lihat www.google.com gitu misalnya Kayak gitu Misalnya harusnya gak kayak gini sih Terus disini ada si saingin sama get started gitu Nah, kalau misalnya kalian mau bikin Kalau misalnya kalian mau bikin UI-nya Kalau misalnya kalian revisi Mau revisi UI-nya boleh aja Pak kalian pakai Apa namanya As Replace Address bar with Menus gitu misalnya Nanti akan rompertin langsung di Revisi ulang gitu Nah, langsung seperti ini dia guys Ada brand namenya Hope about service sama kontak gitu Nah, ya jadi Kalau misalnya Jadi kalau misalnya Seperti ini untuk navbar-nya Nah, kalau untuk Kodingannya Ini kalau misalnya seperti ini Nah, jadi Buat harus kalian tahu juga Bahwa OpenUI.fly.dev ini Dia basically adalah Cwin CSS generator Literally guys Nah, tapi Ada juga kelemahannya juga Dari tools-nya ini Karena Salah satu Salah satu kelemahan tools-nya itu Dia gak bisa bikin Landing page Landing page secara full gitu kan Landing page secara full Karena Landing page secara full itu Masih belum bisa di Apa Masih belum bisa dimengerti oleh AI-nya ini Walaupun LLM-nya ini udah pakai Yang namanya versi GPT-4 Kalau misalnya kalian bisa lihat disini GPT-4.0 Ada banyak banget sih sebenarnya Ada GPT-3.5 Ada GPT-4.0 Dan Ada versi grog-nya juga Dan disini ada Lama-3 Sama Lama-3.8B Nah itu Sampai Cetacit itu 8GB By the way 8GB disini Ada disini juga Ada mixed trial 8x7 Yang kayak gitu Kurang lebih Jadi Kalau misalnya kalian mau pakai Mau bikin landing page Itu masih belum bisa Dan Mungkin kalian juga harus Dan We know We know AI Is not perfect AI itu Masih belum sempurna Dan akan Sangat tidak sempurna lagi Tidak akan pernah sempurna Untuk AI itu Walaupun memang Mereka itu Walaupun memang AI itu Akan Memecahkan masalah kalian Misalnya Tapi Kalau untuk sekarang Tapi Masalahnya kalian itu Masih belum Masalah kalian yang akan Kalian lempar ke AI Itu semuanya Belum Tidak pernah sempurna Tidak Tidak ada yang sempurna Gitu Ya kayak gitu sih Kurang lebih sih Kalau aku Semoga kalian mengerti ya Dengan apa yang Aku omongin Nah Jadi Di bagian sini Ini tuh basically Adalah Tailwind CSS Jadi Buat kalian yang Jadi buat kalian yang Mau nyoba Di Buat nyoba kodingannya Bisa ada Di sini ada yang namanya Tailwind Play Jadi kalau misalnya kalian Cek Tailwind Play aja Nah disini tuh Basically adalah Tailwind CSS Jadi di bagian sini Kalian bisa Kan kan Pertamanya seperti ini nih Terus Kalian bisa ke Edit HTML Terus kalian ke Nanti otomatis Muncul dah semua Koding-kodingannya Yang ada di sini Terus kalian copy aja Kalau misalnya kalian penasaran Dengan Dengan semuanya Gitu Dengan apa yang Ada di sini Kalian bisa Balik ke Tailwind Play Karena ini basically adalah Tailwind CSS Terus Kalian bisa Kan Pertamanya tuh dia seperti ini nih Kalian bisa hapus aja Terus kita Terus kalian Bisa cek deh Nah ternyata Memang benar Bahwa Ini tuh Ternyata Tailwind CSS Gitu Nah Jadi disini ada Home about services Jadi Kalau lebih seperti ini Untuk kodingannya Get started Ya jadi Kalau lebih seperti itu Nah kita akan lanjutin Untuk bikin Sebuah Apa namanya Bikin sebuah hero Make Hero section Hero title section With Two CTAs Gitu misalnya Nah kita akan bikin Hero title section With Two CTAs Gitu kan Nah jadi Kita bisa lihat Apakah AI nya itu bisa Nah disini kurang lebih Welcome to our services We provide The best solution To help you grow your business Nah gitu kurang lebih Nah disini Ini adalah section Dari hero nya guys Section dari hero nya Dan We provide the best solution To help you grow your business Get started Sama learn more Nah Jadi disini Kita tinggal Tambahin aja Di bagian sini kan Kalau misalnya Ini kan technev nih Jadi technev Terus disini Dan ini yang di Diperbarui oleh AI nya Dari open UI nya Nah kita akan ke section Terus kita copy aja Disini kita enter aja lagi Balik Dan otomatis langsung masuk ke Dan otomatis langsung Muncul Welcome to our service Hero Base hero nya disini guys Nah gitu sih kurang lebih Dan Basically Ya ini memang sangat mudah banget sih Untuk teman-teman semuanya Yang pengen Belajar Dan It's for educational purposes only guys Bener-bener Bener-bener Jangan pakai Jangan dulu Kalian pakai Untuk bikin aplikasi Di real world Real world project kalian Karena Aku tidak saranin juga sih Aku Boleh Sebenernya sih aku bisa saranin aja Ke kalian semua Cuman Takutnya sih nanti Takutnya sih nanti Kalau misalnya kalian pakai ini Nanti kalian ketagihan gitu Dan Mungkin kalau misalnya kalian Klien kalian itu Adalah seorang IT Atau seorang former Former IT guy Atau pensiunan IT gitu misalnya Pasti akan ditahuin sih Kalau misalnya ini tuh pakai AI gitu bikinnya Gitu sih kurang lebih So ya Jadi aku gak saranin juga sih Untuk kalian semua Untuk pakai Tools ini Tapi kalau misalnya kalian Cuma butuh pakai Belajar doang gak apa-apa Tapi yang jelas Tapi yang jelas Kalau misalnya kalian Permasalahan kalian itu Ada Jangan Jangan sama sekali Mempermasalah Bukan mempermasalahkan Maksudnya kayak Jangan Ketergantungan sama AI Si guys Jangan pernah Bergantung sama AI Boleh sebenarnya Kalian bergantung sedikit-sedikit Sama AI Tapi Ya Mudah-mudah Dikit lah gitu Mudah-mudah Dikit lah Biar kayak humanize Biar kayak humans lah Gitu bisa dibilang ya Kurang lebih Oke so Mungkin itu aja sih Yang bisa aku sampaikan ke kalian semua ya Untuk video kita kali ini guys Dan Untuk teman-teman juga Pasti mungkin Pada Lagi ngerjain Mungkin pada teman-teman Mungkin pada teman-teman Ngerjain juga Teman-teman Ngerjain Satu project Itu mungkin Lagi ngerjain project Atau Apa namanya Lagi finishing Atau lagi bikin Atau lagi sedang Bikin wireframes Apa segala macemnya Mungkin bisa kalian pakai Mungkin bisa pakai Kalian bisa pakai ini Untuk bikin Untuk bikin sebuah wireframes Atau segala macemnya Gitu So Ya Jadi kurang lebih seperti itu guys Untuk Untuk video kita kali ini And thank you guys so much Untuk teman-teman semuanya Yang sudah menonton video ini Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Selain Thank you So much Untuk teman-teman semuanya 300 subscribers Yang sudah Yang sudah Subscribe Thank you so much guys Thank you so much Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Ke kalian semua Dan aku sangat semangat banget Untuk bikin video Gara-gara kalian Banyak banget Banyak banget Aku nerima Konten Apa Nerima Comment Commenter-commenter positif juga Dari kalian Dan Thank you guys so much Untuk teman-teman semuanya Yang sudah menonton video ini Jangan lupa like Comment subscribe Kalau misalnya kalian suka Mereka mau videonya And I will see you guys In the next episode Bye-bye